Assalamualaikum Wr. Wb disini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 1. Ilma Mu'alima 2. Fitri Rahmawati dan 3. Davi Amun disini kami akan menjelaskan pengertian evaluasi pendidikan evaluasi pendidikan menurut bahasa adalah penilaian atau penafsiran pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui kejadian sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan telah ukur memperoleh kesimpulan jenis evaluasi dapat dibedakan sebagai berikut 1. Yaitu jenis evaluasi berdasarkan tujuan itu dibedakan menjadi 5 jenis yang pertama evaluasi diagnostik 2. Evaluasi selektif 3. Evaluasi penempatan yang kedua jenis evaluasi berdasarkan sasaran dibedakan menjadi 3 yaitu evaluasi konteks evaluasi input dan evaluasi proses jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran dibedakan juga menjadi 3 yaitu evaluasi program pembelajaran evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran contoh masalah dari evaluasi pembelajaran yang kami ambil dari jurnal yang ditulis oleh Ismantol yang berjudul evaluasi hasil belajar pendidikan agama islam dengan penelitian tersebut bahwa dalam pendidikan agama islam meliputi beberapa hal yaitu 1. Tingkat kesukaran soal 2. Daya pembeda 3. Analisis pengecoh 4. Analisis homogenitas 5. Efektivitas fungsi opsi kedua yang kami ambil dari jurnal Muhammad Mokris Ishan yang berjudul pengembangan evaluasi pendidikan agama islam berfasis ranah efektif dengan hasil penelitian pengembangan evaluasi pembelajaran pendidikan agama islam penilaiannya dilihat dari pengamatan langsung terhadap kemajuan moral islam yang dilakukan dengan melibatkan orang tua dan tokoh masyarakat ataupun anggota masyarakat lainnya cara mengatasi masalah evaluasi pendidikan dalam proses belajar mengajar dalam rangka usaha mengatasi masalah belajar tersebut tidak bisa diabaikan dengan kegiatan mencari faktor-faktor yang diduga sebagai penyebabnya karena itu mencari sumber-sumber penyebabnya utama dan sumber-sumber penyebab penyerta lainnya mutlak dilakukan secara akurat efektif dan efesien secara garis besar langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam rangka usaha mengatasi masalah belajar anak didik dapat dilakukan dengan 6 cara yaitu 1. pengumpulan data 2. pengolahan data 3. diagnosis 4. prognosis 5. treatment iya enak enak direkt enak 6